Intro Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah Nanti setelah itu sama membaca kitab yang saya ajarkan disini gampang Khutbah dia karena merasa alim betul Ada orang tanya Ya kalimah wah ya Musa Man a'lamu ahlil arti Padahal yang tanya itu sudah benar Man a'lamu ahlil arti Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil arti yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan Siapa yang paling pinter di bumi ini siapa? Nabi Musa aja apa ya? Anak saya Itu pengiran tersinggung Di semua riwayat kitab-kitab hadis sohae disebut Ithlam yarud dal ilma ilaihi Karena Musa ada bilang yang paling pinter itu Allah Padahal Musa gak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau Soho karuan lah Orang jawa itu Allah karuan Nanti gak perlu dibagas Melainkan orang jawa itu sangking suhene munikon suhera bagas Allah Angger loran memenuhi Sedongan jaluk Allah Orang jawa itu gara-gara Tapi orang yang bersalah Mari-mari Ini suhene 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 ności Suhene Segitu Asa Nabi Musa panasaran Quan Nabi Hidir sebenarnya ngelamun, karena dikne lukun yang ngefarwatin khodrok, khodrok itu lemak, khodrok itu hijau. Jadi mulanya disebut Nabi Hidir sebenarnya santai-santai dengan karpet hijau. Nabi Hidir sih ada karpet, bantau itu nanti, malah repot. Enggak, enggak cipun sampai umuk Tazila, enggak enggak. Tunggu ini kapan tanda kredit, malah repot. Pada zaman akhirnya di barangku kasih kredit, karpet tukun ini. Zaman akhirnya uang tukang analisis, tukang tukang sepeda menter untuk dua konti. Mereka siki kok pengekirannya, tak ada konti. Mulanya orang ngalim, ini dungnya jaga koprok. Mereka tidak ditonggung narat. Tukung mobil, tukang sepeda menter, saya tidak jengkel. Mereka orang mau menyebabkan, orang ngalim. Jadi pikiranku sikir anak ngercak ngekirannya. Tapi orang mau analisis cerja surah yang mana. Kok bisa gadis itu beli mobil? Tetapi orang ngalim mau ditar ilmu. Akhirnya kalau kuliah masih kebudu. Khususnya orang jaga, orang tahu. Aku yang mau ngalim yang jaga, itu yang jaga ini. Jadi orang punya pengeran ngercak, orang lain mau menyebabkan. paham tapi ahli analisis juga pinter dari mana dia dapet itu segera paling kredit segera untuk kasut sederhana kasut yang sederhana nah kasutnya kelas tinggi paling make up paling rental dan darah disuga semacam-macam tapi nujuinnya yang ilmu ini menurut sosial pinter analisis juga pinter nah yang ilmu ini wali orang omong karena penting mereka wali langsung ngeleng Allah isi muniku keresannya pengeran tapi kita sih diagam bodoh aksaru ahli jana albulhu agak-agak mudut suaranya bodoh-bodoh niku maksudnya bodoh kayak pulau nih orang bodoh orang bodoh super mana nih bodoh orang bodoh orang bodoh menurut جarodok itu nyomu arah jangan kalau orang merasa Oke itu salah kiai kadang-kadang maksiat orang preman ujum tilabat aku raja angkel bawang kajang bye i거 ternyata berbuat gini mau nolong freman juga kenak keluar aja engkel ini lebih terbaru oh itu kesehatan benar panjang lancun tuh naya gaya jala kiai keperson maksiat enak jauhnya model bodoh kenapa sebabnya apa mesti ada sesuatu akhirnya kita sedang budu maksudnya aksaru ahli jana al-budu budu-budu ini orang budu permanen lu sama enggak terang ngomong-ngomong kita raihku asyarakat jadi wali rasiyam dan baru-baru ticak nah ya Nabi Hidir warang lugu-lugu Nabi Musa salam Assalamualaikum jari Nabi Musa Nabi Hidir nggak langsung jawab Waan Nabi Ardi Assalam Masuk nengkene ona salam Masuk nengkene ona pedewean pengeheran kok nengkene ona salam Sopo menusok bisa ketemua Nabi Hidir ya kaca Nabi warang asuk dicerabat Sopo Wajin apa yang aku mau karena ini permainan kelas digabat tebak-tebak Nabi Hidir ya kacone nabi Nabi Hidir ya melok-melok Nabi Hidir ya Serang orang yang bener ceritanya serang orang yang benernya digabat pengeheran membolak-balikkan akal Ini ilmu wali Masuk nengkene ona Masuk nengkene ona Masuk nengkene ona Masuk nengkene ona Ajarin Nabi Musa bareng takok Aku dua kaulah salih pinter di bangku Seperti kusticaranya kalau ketemu di ambai Soalnya aku boleh iwak Sangat sebut goreng Hanya tuh Iwak, yang sebut goreng Hanya ada yang miktal Miktal itu orang berjauh Apa itu? Kantongnya Kebes sama? Ya kebes ya kebes Ya kebes Kepes yang sudah digoreng Ya selesai Tidak seperti ini Jadi pengirahan Dawa pengirahan Ya kita membuat semua lagi Jadi aku yang akan berjauh Nabi Hidir akhirnya Nabi Musa itu Nabi Bani Israel kan gua ya semua yang tinggal Nabi Bani Israel gak bisa dia melakukan-laku dia pengawal dia jadi Yusha bin Nun yang orang disebut Fatah jadi Yusha bin Nun jadi bahasa Israel jadi Yusha Yusha dan Yalu jeneng Muslim tapi yang orang-orang Kristen Yusha Yusha bin Nun yang gak melakukan-lakukan yang gak melakukan-lakukan Nabi Musa itu kacau ada orang-orang kacau ya yang ini dijauhi pangeran alamati Nabi Hidir itu yang iwak itu itu yang seluruh Melayu itu alamati ketemu itu malah yang ini hilang iwak itu perkara ini suai sarapan dua tiga alamat gak bisa dipahakan jadi yang ini bareng semelaku kesel lesu itu saya yusha nanti aku lalu ngomong mus juga misalnya ini suai lesu makan-mangan jadi ini Nabi Musa itu dipermalukan iwak itu juga alamat kalau adiknya ini dipergora di pangan harus kacau maksudnya harus kacau harus kacau kalau langkah harus banyak yang salah jadi yusha waduh Nabi Musa Nabi Musa itu senang sampai yusha nabi Musa kan lucu yang ini ada yang iwak yang iwak itu berarti alamat yang iku untuk Nabi Hidir malah ada yang uang rumah-rumahnya yusha misalnya kan gak fair kalau malah ngomongkan uang untung pengiraan Nabi jadi orang yang dikandung ngomongkan uang senang akhirnya yusha cerita waduh Nabi Musa lali pas di sempurna kawasan berikutnya iwak itu pun muncul terus Nabi Musa lu kok orang ngomong ya Nabi Musa ya salah salah itu tidak di yang dialamati malah kacau akhirnya pas ada kejadian garok terus dari rali kamakun nana lalu ya itu yang gak gulai yang mau meniwak maka itu itu mau malah lali dari yusha alim gue rakyat yang gede kok aku lali jadi seperti ilmu kakekat terus suara syariah itu dijukir balik kan apa suara syariah itu terus nah akhirnya balik ini farta ala asa dihima mananya balik nah, baru balik iwaknya silang iwaknya silang, tapi Nabi Musa kan mengalami tiga kesalahan tapi kesalahannya Nabi orang masyarakat kesalahannya satu orang iwaknya di alamat, kok malah ini yang bergabung di sarapan orang ini dikai alamat, malah kan ngomong jadi ada banyak ketajuan, nah ini ketemu Nabi Hidr, ya Nabi Hidr ngerti kan Assalamualaikum, dan ini gak gak ngejawab tenang nih dari Nabi Hidr, cari Jawa tenang nih anak Musa aku itu Musa ini terhadus Musa Bani Israel jadi antar Nabi itu terkenal meskipun gak pernah ketemu, itu populer, karena sama-sama di alam langitnya orang-orang populer gak seperti sampean, itu gak ada datanya itu itu kalau Nabi Hidr tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa, itu tahu dia, tapi kalau orang-orang gak penting, gak tahu dia, karena gak masuk apa itu orang muktamar Radei Aidi gak boleh masuk gak boleh masuk kalau gak ngejaran barang, ketemu Nabi Hidr tak kok man antar gitu, ruwet lah ini sopoh, kalau orang-orang kayak kue itu tak kok itu Musa Bani Israel saya ini disuruh Allah belajar sama kamu karena katanya Allah, saya ini banyak ilmu yang saya gak tahu Nabi Hidr itu yang ngertikannya daftar ya biasa, standar lain kue di ilmu yang aku raroah, aku di ilmu yang kue raroah jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya gak bisa mengajari saya ilmu yang kamu Nabi Hidr itu, aku di isra'el ya, orang-orang yang kue iso, aku di isra'el ya, orang-orang yang kue raroah sehingga aku raroah, aku di isra'el sehingga aku raroah, aku di isra'el saya mengutarakan satu ilmu yang kue raroah tako misalnya semuanya oke, gak usah tanya benar benar, barang ketemu di pulau-pulau kecil gitu karena pertemuannya di laut, pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai nopo, perahu ketika Nabi Hidr mengomongi dia jelas, Nabi Musa dirapati faham pakai omong-omongan ambik sing tukang nopo, rental perahu yang jelas disewakan memang pakai ujroh, jadi orang komersial itu kunanya kuno, nanti yang ditanggung mobil semangat mau, rin-rin itu anak gratis wabat dia jelas, Nabi Hidr dimangkan ngomong-ngomong, samen saya antar ke pulau itu gak usah bayar, itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu, gak apa-apa samen saya antar gak usah bayar itu kata gak usah bayar, itu kata bareng di tengah pulau itu di tengah laut itu Nabi Hidr ngambil salah satu law law itu belabak belabak di capot jubur oh Nabi Musa protes Nabi Musa protes apa kan pertama ketemukan hatta idharoh hibah fissafinati khorokoha kau la'ah khoroktaha lituhriko'ala jir-hidr karpamu piyeh perahu kok bawa jebrol kau ngisor, hindi jebrol lo ngisor gak irak tenggelam pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan bawa perahu jebrol itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat mau Nabi Hidr melakukan yang lawan biasa tanpa perahu aneh bahasa ini aneh makanya cara Mustafa matur pengiraan Gusti kulorah betah melarat kulorah betah radeh duwe oh malekat itu aneh orang gak punya duwe kok gak siap kok gak kuat aku biasa jari malekat itu sebabnya doa-doa orang gak punya uang dibiarin sama malekat karena bagi malekat itu gak masalah orang gak punya uang itu jika nganggep ini gak darurat paham ya loh cara malekat susah ya apa radeh duwe oh ini udah butuh ngopi udah butuh macem-macem nah ini nandukau jengono goblek tawarai jalan itu ini udah butuh duwe dongong ini ya Allah saya ini butuh rahmatnya jeneng aku malekat lah butuh rahmat maksudku duwe kok apa duwe nanti Allah yang nerjemah sendiri mana nih rahmat aku duwe wah kocok malekat lo tawarai dan gue rasan dini antar malekat apa ya tapi hidr selama ini kan biasa sama laku-laku duwe laut tampon apa perahu kenapa ada yang mau tadi apa blebak blebak tapan dicobrok sitok kok terus potes akorok tahali tuh riko alakwe waneh perahu jeneng ditumpa juga di boje bro gak tenggelak tiye bareng dicobrok tenang gak saya tetes air pun masuk nabi musah bareng gelok loh kok gak masuk bles bareng nabi musah pas janggal lo namak memperit memperit mempercili lah kayak dunia sama namanya memperit padahal yang arah mau memperit mora ya lah roh oke akhir mempercili jadi memperit saya roh apa pas itu memperit memperit kecil lagi ya di perahu itu terus juga banyak anak orang maknanya juga banyak anak roh itu buatan itu satu cucu ane bu yang ilmu dari pengiran kayak itu ilmu yang manusah di dunia dibanding ilmu pengiran kayak lautan dibanding anak anak cucu ane itu yang dibagi di dunia masuk kayak raroan ini jadi apa akhirnya nabi musah taslim taslim menyatanya itu dicobrok perahu bayun ini rapi iya terus nabi hidir ngeling kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya kamu tadi sudah tanya perjanjian nabi musah di mana situ ya wajar aku lali spontan akhirnya kata nabi hidir ya masa akal kan sepontan kan terus jadi diwatai musah kan temerah mental dimaklumi ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya sampai ada ada tiga kejadian dimana melala nabi musah itu tanya nah ini kira-kira gambarannya seperti itu orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu mungkin bahasa ini kalau dalam bahasa hakikat bahasa menjijikan mungkin itu membau sekali bagaimana bahasa kita tidak bau karena kita melafatkan lafat yang salah kita bilang presiden itu kuat itu orang kuat orang hebat bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah semua kendali Allah terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat sehingga mereka bingung orang bahasa manusia itu bingung terpaksa presiden itu kuat terpaksa itu orang hebat ya sehingga manusia tidak sepiro terus itu ingat 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 ke malekat maksud kamu apa kalau bilang presiden itu hebat maksud begini manusia manusia salah sebenarnya manusia keceplosan malekat daripada dimaki-maki malekat disini pentingnya ngaji koran koran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah dikira kita kita kira selain menyangkut la ilah ilwa ilmu namaz itu dikira kalau hakikatnya hakikat kita di makanya disebut Allah makanya kita sholat setiap sholat kita mengkavaroi semua kesalahan bahasa kita salah bahasa itu termasuk sholat itu mengkavaroi kesalahan ini terus kita bilang kalau sholat Allah du'akbar setiap tak berintikal kita bilang Allah du'akbar paham ya jadi tandaan faksa awal mongkar barang yang menjijikan termasuk faksa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih kenapa ber dulu namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja raja diraja namrud itu sampai ibrahim itu melawan namrud itu seputus asa saking kuatnya namrud dan orang bilang namrud itu orang kuat tapi di langit itu jangan namrud kok kuat kuat ini akhirnya Allah tidak ada pertunjukan ini mati namrud itu dilebani nyamuk yang saya hilang orang nyamuk itu jadi di dilebani nyamuk yang saya tahu mau nyamuk menyebabkan 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 namrud terus bersemangnya menyebabkan menyebabkan namrud terus bertelur yang jadi mati karena Allah itu tersingkung dimana namrud dipatahkan jibril kok pahamannya kuat musuh kuat jadi saya ngelih jana namrud apa orang ngutus jibril orang ngutus isra ilmu ngutus nyamuk coba sekarang atau hebatnya presiden hebatnya manusia yang katanya profesor katanya dokter katanya wong halim katanya kiai mati terima kena tbc cokot nyamuk dicokot ulos hingga berakal jari ini betapa hinanya kita berapa israel itu keren karena dia kuat sekali sehingga kita tidak bisa melawan alhamdulillah keren kuat kenapa penginan akibin leceh nombor israel ngongkot nyamuk kalau kasus namrud ini hanya ketika namrud dibahasakan orang kuat malikat semua jenggel kan karena ternyata namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk lah itulah bahasa-bahasa manusia tidak sambung ambil bahasa alam malah malaku tetapi karena kita ini manusia salah-salah menggunakan sebuah pengirahan yang itu itu menghidna inna sinan apa awak ton yang itu yang menggunakan sukanin itu tujuh kali jini kalimat ini yang sampai pendam sampai simpan dengan ketemu Allah suhan apa wadhal lihat bahasa-bahasa ketemu manusia sepanas semuanya orang hebat orang kuat bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa itu kalau itu hati sama masalah dengan Tuhan nanti berhadapan dengan apa kitab khilyatul awliya kitab ini itu pegangannya imam guzali jadi imam guzali sebelum jadi orang alim alamah itu beliau menyarikan ihya yang 4 jis itu dari kitab ini kitab ini semuanya kalau di kitab saya 14 jis saya tidak tahu yang milik sampean berapa jis tidak tahu jangan-jangan tidak punya jadi tidak ada jisnya makalah ini di jis 10 di antara Fatwani imam guzali itu di akhir bab ketika beliau mau menutup ihya itu kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa khilyat alhamdulillah saya punya hati yang saya syukur saya syukur kalau saya berdua terus berbual berdua terus berdua 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 selama ini tidak di kitab tenang tetapi masalahnya saya di salah pakai orang di kitab di hutang apa itu itu maksudnya di kitab di hutang jadi tidak ruwet masalahnya kita akan gitu selalu kalau tidak bisa baik bisa buruk masalahnya kita akan disitu paham kita tidak kita tidak apa apa masalah itu tidak masalah selamat tidak aduk selamat 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 selamat